Kemampuan bisnis owner untuk mendefinisikan brand, membangun brand strategis secara mandiri dan bisa membuat keputusan-keputusan strategis untuk brandnya, kemampuan itulah yang dibutuhkan untuk menjadi brand yang kuat. Basic Ludo adalah strategic brand konsultansi, artinya kita berusaha untuk membantu para bisnis owner untuk memiliki relasi yang kuat antara dirinya dengan brandnya itu sendiri. Sebelum join di Basic Ludo, aku tuh kerja di agency dan handle beberapa klien. Sebagian besar kliennya itu agak kesulitan untuk ngasih brief yang komprehensif. Kehadirannya Basic Ludo itu untuk ngurangin frictionnya itu. Jadi brand owner jadi lebih paham soal bisnis objektifnya, jadi lebih paham soal action brand yang mau mereka ambil, ngedirect mereka untuk ngasih brief yang lebih to the point. Untuk siapa? Pastinya bisnis owner. Karena misi kami adalah transforming the business into a brand. Kalau kami membicarakan tentang target bukan siapa brandnya atau apa brandnya, tetapi lebih kepada people behind the brand itself. Kami di Basic Ludo percaya bahwa brands are built from within. Essential elements yang membuat brand kuat seperti brand purpose itu lahirnya dari dalam. Dan karenanya butuh mempersiapkan para people ini menjadi mastermind dari brand mereka sendiri. Misi Basic Ludo itu membuat para business owners menjadi mastermind yang mandiri buat brand mereka sendiri. Mandiri dalam artian menjadi good decision maker. Basic Ludo sebagai brand consultant ingin ikut berkontribusi dalam mengimprove ekosistem kerja kreatif di Indonesia. Caranya dengan menertur knowledge-knowledge dari brand owner tentang bisnis objektif dan brandnya. Kami adalah sebuah firma konsultansi yang to work side by side with the brand owner. Di dalam perspektif kami, kami percaya bahwa mendevelop dan mengelola sebuah brand itu artinya adalah sebuah pekerjaan to align antara brand positioning dan brand proposition dengan brand behavior dan juga how the brand communicate with its market gitu. Pertumbuhan brand di Indonesia ke depannya itu sangat-sangat berpotensi ya. Kita nggak bicara tentang a big brand atau brand yang udah established gitu atau multinational brand gitu. Tetapi everything is a brand. Growth-nya itu nggak numpuk di satu urban area aja gitu. Udah muncul di rural-rural area dan rural-rural area itu brandnya juga bunyi semua. Dan bunyinya tuh nggak cuma di nasional, di internasional juga. Ketika manusia sudah dicecar dengan berbagai macam digital media ya, kita masih butuh sebuah entitas yang tangible, yang punya sensory yang lebih kuat gitu. Karena itu kami memutuskan untuk lahir dengan pendekatan yang sedikit oldish, yaitu printed magazine. Sebagai learning support, majalah itu adalah media yang utuh. Sebuah wacana bisa dikupas secara mendalam dari hulu dan juga sampai ke hilir. Kekuatan seorang mastermind itu terletak pada kekayaan perspektifnya. Jadi di majalah ini, di brand intensive magazine ini, ada banyak kekayaan perspektif yang bisa diperoleh. Nah kekayaan perspektif inilah yang coba kami hadirkan di brand intensive magazine lewat aspek ada conversation, ada insight, kami juga punya research, dan juga ada showcase. Bagi kami ini bukan sekadar soal membaca majalah saja, tetapi membangun ruang untuk semua brand doers di Indonesia. Ruang untuk brand doers bisa saling berbagi peran. Majalah ini bisa jadi aspirasi, bisa memenuhi kebutuhan para pembaca dan khususnya brand doers di Indonesia. Kami berharap majalah ini bisa menjadi media yang sangat-sangat tajam untuk mengasah pengetahuan dan pembelajaran bagi brand doers di Indonesia. Kami percaya bahwa ketika brand owner mampu menunjukkan satu arah yang tepat, suatu strategi yang tepat untuk brandnya, disitulah brand akan bisa dimulai bertumbuh untuk menjaga, melihara relasinya dengan market menjadi sebuah brand yang kuat, berdaya tahan, dan sustain pastinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.